Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Rula Fardila dalam persiapan PPDB Jabar 2023 pertama-tama mohon izin Kepala Dinas Pendidikan Profesi Jawa Barat Bapak Dokter Andres Wahyu Mejaya S.A.M.S.I. Kepalu PT DT Komdik Bapak Perpilman Oktora MPD Koordinator Urusan Sosialisasi Depublikasi Ibu Dewi Nur Aini SPDMM MSC PSD Ibu Bapak Siswa dan semuanya kita akan mulai untuk persiapan sosialisasi PPDB Jabar tagline PPDB Jabar 2023 yaitu Sekolah Juara untuk semua lanasan hukum PPDB Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB Pada Taman Kenasat, Sekolah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan Begitu pun S.A.M.I. kebut no.1 dan no.4 Peraturan Gubernur Jawa Barat no.21 tahun 2022 tentang perubahan peraturan Gubernur Jawa Barat no.29 Petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru pada SMA, S.A.M.K. dan S.A.L.B Selanjutnya keputusan Gubernur no.4864-HK.0203 Berhasil milik sekre tentang standar operasional prosedur penerimaan peserta didik baru pada SMA, S.A.M.K. dan S.A.L.B. Provinsi Jawa Barat Prinsip PPDB objektif, transparan, akuntabel Persyaratan calon peserta didik Calon peserta didik baru SMA dan S.A.M.K. meliputi Lulus sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat yang lulus pada tahun berjalan atau lulus tahun sebelumnya Peserta didik lulus ujian kesetaraan program paket B tahun berjalan dan tahun sebelumnya Wajib memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Calon peserta didik baru kelas 10 SMA atau S.A.M.K. harus memenuhi persyaratan berusia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan Persyaratan usia dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria Menyelenggarakan pendidikan khusus, disabilitas, dan CIBI Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus Berada daerah terpencil, tertinggal, terdepan, atau terluar Untuk S.A.M.K. S.A.M.K. dengan bidang keahlian, program keahlian tertentu Dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerian persyaratan didik baru kelas 10 Selanjutnya dokumen persyaratan PPDB Terdapat dua syarat ya, syarat umum dan syarat khusus Untuk syarat umum ini wajib dipenuhi oleh semua jalur Pertama harus ada ijasa Atau surat keterangan lulus Atau kartu peserta ujian sekolah jika belum ada ijasahnya Kemudian akte kelahiran atau surat keterangan lahir Kartu keluarga Minimal 1 tahun dari tanggal PPDB Dan KTP orang tua salah satu Selanjutnya buku rapor semester 1 sampai semester 5 Untuk nilai pengetahuan saja Dan surat tanggung jawab untuk orang tua Nanti ini akan diundung di website PPDB Kemudian syarat khusus Ini berdasarkan jalur yang dipilihnya Kartu program penanganan kemiskinan Atau terdaftar pada DTKS Dinsos Ini bagi jalur afirmasi atau KTM Kori ekonomi tidak mampu Surat keterangan domisili dari RTRW Ini afirmasi korban bencana alam atau sosial Jadi tidak bisa digunakan oleh semua calon pendaftar Selanjutnya surat tugas orang tua bagi jalur perpindahan tugas orang tua atau wali Maksima 3 tahun atau anak guru Selanjutnya surat keputusan Satgas COVID bagi afirmasi koneksi tertentu penanganan COVID-19 Piagam dan dokumentasi prestasi untuk jalur prestasi kejuaraan Maksima 5 tahun minimal 6 bulan Berarti bisa digunakan waktu kelas 5 SD Dan minimal semester 1 kelas 9 Yang paling penting yaitu setiap dokumen Di foto atau sekiannya Jadi bukan fotokopi ya Diunggah ke website PPDB Penjelasan tambahan Surat tugas untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau wali Titik masa perpindahan paling lama 3 tahun dari sekarang Kemudian diterbitkan oleh kepala instansi, lembaga, kantor Atau perusahaan yang memberi tugas Perpindahan tugas orang tua atau wali hanya berlaku bagi perpindahan tugas antar provinsi, kabupaten, atau kota Perpindahan tugas antar kecamatan dapat mendaftar jika jarak perpindahan lebih dari 6 km Selanjutnya yaitu identitas keperlukan kartu keluarga Kakak yang belum 1 tahun Atau penerbitan kakak baru karena perubahan anggota keluarga Mohon maaf ya Meninggal dunia Kelahiran Kepindahan anggota keluarga Dapat melampirkan surat keterangan dari RTRW atau kelurahan Yang menerangkan lamanya Badu Mesili Ini berdasarkan surat adaran Kemendagri Dirjen Dukcapil Nah kita bisa melihatnya bahwa kakak tersebut perubahan dari kakak lama ke kakak baru Itu tanggalnya akan menyesuaikan dengan tanggal kakak yang lama Selanjutnya jika kakak tersebut sudah sinkron Bisa dicek melalui www.https.dukcapil.kemendagri.co.id Atau menghubungi Dukcapil setempat Agar tidak ada masalah pada saat pendaftaran secara daring Jadi mulai dari sekarang silahkan cek atur organnya di Dukcapil Jika calon paserta didik tidak baru mesili dengan orang tua atau menumpang dengan familia lainnya Wajib ada surat penyataan tidak keberatan dari kepala keluarga yang mendapatkan kuasa pengasuhan Ini bagi yang menumpang di saudaranya Penjelasan tambahan kartu keluarga yang menerangkan bahwa calon paserta didik telah baru mesili paling singkat 1 tahun Telah baru mesili paling singkat 1 tahun memenuhi ketentuan 1. Kesesuaian antara kota-kupaten pada kartu keluarga dengan sekolah asal pada saat kelas 9 2. Berada pada daya irisan berbatasan dengan sekolah asal pada saat kelas 9 3. Dibuktikan dengan alamat lumensili calon paserta didik pada buku raport Ini semuanya harus sesuai Kemudian ketentuan nomor 1 sampai nomor 3 Hanya diperuntukkan bagi calon paserta didik lulusan tahun 2023 Tidak diperuntukkan bagi lulusan tahun sebelumnya Dan calon paserta didik yang berasal dari SMP atau MTS berasrama atau boarding school Artinya untuk tahun sekarang yang lulusan 2023 itu harus sesuai antara kakak Dan buku raportnya serta alamatnya Persyaratan bagi keluarga ekonomi tidak mampu Dukumen ketidakmampuan yaitu kartu program keluarga harapan atau PKH Kartu keluarga sejahtera atau KKS Kartu Indonesia Sehat KIS Kartu beras sejahtera atau KBS Kartu sumakumura KSM Dan kartu Indonesia Pintar atau KIP Atau bukti lain yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat atau daerah Bagi pemilik kartu Indonesia Sehat melampirkan kartu keluarga sejahtera Jika peserta didik tidak memiliki kartu program penanggungan kemiskinan Dapat dibuktikan ketidakmampuannya dengan Terdaftar pada DTKS ya Data terpadu kesehatan sosial Atau data non DTKS Atau melampirkan surat keterangan tidak mampu Dengan menyertakan surat berita acara dari kelurahan Tentang warga masyarakat yang layak diajukan untuk data terpadu kesehatan sosial Berdasarkan hasil musyawarah kelurahan Atau data usulan terakhir keluarga ekonomi tidak mampu dari kelurahan Artinya tidak hanya SKTM tapi harus terdaftar di berita acara dalam pengajuan DTKS Terakhir keabsahan kehidupan sertaan pengundusia pintar atau PIP Di verifikasi melalui website puslapdik PIP.kembdikbud.co.id Dengan memasukkan NIS nomor induk siswa dan NIC nomor induk keluarga Selanjutnya dokumen surat tanggung jawab mutlak orang tua atau fakta integritas orang tua Menyatakan latihan calon peserta didik asli Dan bersedia dikenakan sanksi jika terbukti ada pemasuan Format SPTJM dapat diunduh pada website PPDB Di bubuhi metrei dan ditangani orang tua Selanjutnya persyaratan bagi lulusan dari luar negeri Calon peserta didik baru kelas 10 yang berasal dari sekolah di luar negeri WNI atau WNA harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar Permohonan surat rekomendasi izin belajar disampaikan kepada Direktur Jenderal yang membinangi pendidikan menengah Untuk calon peserta didik baru SMA Atau Direktur Jenderal yang membinangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK Berikut persyaratan peserta didik SLB Satu, persyaratan usia peserta didik berkebutuhan khusus di SLB Boleh lebih dari ketentuan persyaratan usia peserta didik pada satuan pendidikan umum TKFD, SMP, SMA, dan SMK Dua persyaratan ijasa calon peserta didik SLB hanya diperuntukkan bagi calon peserta didik SMPLB dan SMA LB Khusus untuk calon peserta didik TKLB dan SDLB tidak diperlukan ijasa Jika calon peserta didik SLB memiliki dokumen hasil penyelian kekhususan Dari pakar psikolog atau tenaga medis Dalam hal calon peserta didik tidak memiliki dokumen sebagaimana dijelaskan ayat 3 Calon peserta didik dapat mengikuti asesmen atau penyelian Atau diagnosa kekhususan yang dilaksanakan satuan pendidikan Lima, dalam pelaksanaan asesmen sebagaimana ayat 4 Satuan pendidikan umum penyelenggara pendidikan inklusi Dapat bekerjasama dengan psikolog atau tenaga medis Atau kelompok kerja inklusif Atau dengan research center atau pusat sumber pada SLB Berikut peseratan peserta didik non-formal dan informal Peserta didik jalur pendidikan non-formal dan informal Dapat di SMA atau SMK setelah memiliki jasa kesetatan program paket B Dan lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan Berikut jalur PPDB Pertama yaitu jalur afirmasi Diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu Atau KTM Peserta didik berkebutuhan khusus PDBK Meliputi penyandang disabilitas Dan anak secara istimewa dan bakat istimewa Serta afirmasi kondisi tertentu Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru Diperuntukkan bagi calon peserta didik Yang mengikuti perpindahan domisili orang tua atau wali Karena perpindahan tempat tugas Jalur zonasi merupakan jalur PPDB SMA dengan seleksi menggunakan sistem pembagian wilayah menjadi beberapa zona dengan mempertimbangkan letak geografis Jalur prioritas terdekat merupakan jalur PPDB pada SMK dengan seleksi berdasarkan pada jarak terdekat dari tempat domisili calon peserta didik ke sekolah tujuan tanpa dipengaruhi zonasi Jalur prestasi, jalur prestasi nilai rapot menggunakan nilai kognitif atau pengetahuan rapot dari semester 1 hingga semester 5 Jalur prestasi kejuaraan menggunakan piagam prestasi kejuaraan yang diperoleh calon peserta didik dan atau menggunakan uji kompetensi yang dilakukan setelah pendidikan tujuan Selanjutnya pada SMK Jalur prestasi terdiri dari prestasi nilai rapot persiapan kelas industri dan nilai rapot umum dan prestasi kejuaraan Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk SMK, Satuan Pendidikan Kerjasama, Sekolah Indonesia Duar Negeri, Sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus, Sekolah Berdasarama, Sekolah Daerah 3T, Sekolah Daerah Jumlah Penduk Usia Sekolah Tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam satu rombongan belajar Baik, inilah jalur PPDB SMA dan kuotanya Pertama yaitu jalur afirmasi Kuotanya 20% dibagi menjadi 3 KTM 12% PDBK 1% Kondisi tertentu 5% Selanjutnya Prestasi 25% Nilai rapot Atau kejuaraan akademik Atau non-akademik Selanjutnya Perpindahan tugas orang tua atau anak kulu 5% Dan jonah hasil 50% Penjelasan afirmasi PPDB dan kuota 12% untuk keluarga ekonomi tidak mampu Kemudian 3% untuk Peserta didik berkebutan khusus Atau CIBI 5% kondisi tertentu Ini layanan PPDB yang ditunjukkan bagi masyarakat yang terdapat kondisi tertentu Petugas penanganan COVID-19 Korban mencana alam atau sosial yang dapat mengganggu kelancaran PPDB putra putrinya Kemudian jalur PPDB SMK Afirmasi 20% untuk KTM 12% PDB K3% Kondisi tertentu 5% Ada jalur prioritas terdekat tanpa jonasi ya Prestasi 65% untuk kerapot 60% Dibagi 2 Kelas industri 35% Umum 25% Kejuaraan 5% Dan perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru 5% Baik inilah penaptaran PPDB SMA dan SMK Penaptaran dapat dilakukan melalui berbagai cara Pertama yaitu dalam jaringan atau online Secara mandiri atau dibantu operator sekolah asal Melalui alamat distik.jabarprop.id Untuk pendaftaran tahap 1 dan tahap 2 Atau sid.jabarsuperapps Pilih siapa warga Untuk Android atau iOS Untuk pendaftaran tahap 2 Atau dapat dilakukan dengan secara offline Datang ke sekolah tujuan Jika tidak ada atau terkenal jaringan internet Dengan penerapan protokol COVID-19 Alamatnya ke sekolah tujuan pilihan pertama Jadi bukan ke sekolah pilihan kedua ya Untuk daring dilakukan pada jam 8 pagi sampai jam 20 malam Untuk luring datang ke sekolah tujuan jam 8 pagi sampai jam 14 Berikut barcode untuk distik.jabarprop.id Untuk tahap 1 dan tahap 2 Atau sid.jabarsuperapps Ini barcode-nya nanti silahkan di-scan ya Berikut jadwal PPDB Tahap persiapan Kita disini di bulan Mei Pembagian akun ke sekolah asal untuk PPDB tahap 1 Distik.jabar berkoordinasi dengan Caristik Operator Dapodik Untuk menyampaikan akun kepada para operator Dapodik di jenjang di kedas Kemudian siswa dapat beroleh akun dari sekolah asal Atau dari sekolah yang akan dituju Atau secara mandiri pada website PPDB tahun 2023 Disediakan call center tersedia pada website PPDB untuk info akun Caristik merekapitulasi pembagi akun Jadi ditunggu saja nanti akan dirilis akun dan disampaikan kepada operator sekolah ya Berikut pembagian akun siswa dari luar profisi Jawa Barat Atau luar negeri Atau lulusan tahun sebelumnya Distik.jabar berkoordinasi dengan Caristik Operator Dapodik Sekolah Menengah Kemudian siswa dapat memperoleh akun dari sekolah yang akan dituju Atau secara mandiri Sesuai penunjuk pada website PPDB tahun 2023 Jadi bagi yang dari luar jabar atau lulusan sebelumnya Nanti bisa datang ke sekolah tujuan untuk mendapatkan akun Atau nanti di website secara mandiri Kemudian ini yang paling penting Input data pesanatan umum dan khusus calon peserta didik Jadi nanti sebelum tanggal 6 Juni Peserta didik harus sudah menginput pesanatan umum dan pesanatan khususnya Caristik berkoordinasi dengan Distik, Kabupaten Kota, dan Kemenag Dilanjutkan kepada Kepala Sekolah SMP atau MTS Untuk mempermasikan penginputan data oleh siswa ke website PPDB Jadwal PPDB tahap 1 nanti dilaksanakan tanggal 6-10 Juni 2023 Penaftaran dan verifikasi dokumen PPDB tahap 1 Untuk SMA, jalur afirmasi, KTM Peserta didik berkebutuhan khusus atau kondisi tertentu Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru Atau tenaga pendidikan Jalur prestasi nilai rapot dan kejuaraan Sedangkan untuk SMK Afirmasi KTM Peserta didik berkebutuhan khusus atau kondisi tertentu Jalur perpindahan tugas orang tua atau wali Jalur prestasi nilai rapot dan kejuaraan Jalur prioritas terdekat Persiapan kelas industri Tes minat dan bakat program atau bidang kahlian SLB, calon peserta didik SLB Mendaftarkan ke SLB yang sesuai kebutuhan khususnya Atau ke sekolah umum Dilaksanakan secara daring Atau datang ke sekolah tujuan Selanjutnya tanggal 7-12 Juni Masa sanggah verifikasi Ini adalah waktu yang diberikan kepada penaftar Untuk melakukan sanggahan terhadap Hasil verifikasi yang salah Untuk diperbaiki oleh verifikator Tanggal 13-15 Juni Pembatasan afirmasi KTM Oleh cari sedik MKPS Kepala SMA, SMK, Negeri dan swasta Kemudian Uji kompetensi jawab prestasi kejuaraan SMA Oleh penelitian PPDB tingkat SMA, SMK, SLB Dapat bersama dengan tenaga ahli 16-17 Juni Rapat koordinasi penyeluruhan KTM Rapat Dewan Guru Kemudian koordinasi aturan pendidikan dengan cabang dinas 20 Juni Pengumuman hasil PPDB tahap 1 Di website PPDB 21-23 Juni Yaitu daftar ulang PPDB tahap 1 Di website atau media sosial SMA, SMK, SLB Atau alamat website terlampir Selanjutnya jadwal PPDB tahap 2 26-30 Juni Penaftaran tahap 2 Untuk SMA hanya jalur jonasi Sedangkan SMK jalur prestasi rapot SMK dapat melakukan tes minat bakat bersamaan waktu penaftaran Bisa daring atau datang ke sekolah tujuan 28-3 Juni Masa setengah verifikasi 3-4 Juli Tes minat bakat program atau bidang kehalian SMK 5 Juli Rapat Dewan Guru Penetapan Hasil Seleksi PPDB tahap 2 Koordinasi atur pendidikan dengan Di cabang dinas Dan 6 Juli Puman PPDB tahap 2 10-11 Juli daftar ulang PPDB tahap 2 12-14 Juli MPLS Dan 17 Juli selamat datang di tahun ajaran baru 2023 Penaftaran PPDB SMA dan SMK tahap 1 6-10 Juni 2023 Untuk SMA jalur afirmasi Perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru Prestasi nilai rapot Prestasi kejuaraan Untuk SMK afirmasi Prioritas terdekat Perpindahan tugas Persiapan kejuaraan Dan persiapan kelas industri Penjelasannya Jika tidak lolos tahap 1 Dapat mendaftar di tahap 2 Kecuali bagi KTM yang bersedia disalurkan Jika diterima di tahap 1 Dan tidak diambil Harus mengundurkan diri Pada waktu daftar ulang ke sekolah penerima Jika tidak mengundurkan diri Sistem akan mengunci Dan tidak bisa daftar di tahap 2 Jadi ini perhatian bagi yang KTM Jika tidak diambil Segera mengundurkan diri dari sekolah penerima Kemudian tahap 2 26-28 dan 30 Juni SMA jalur jonasi Dan SMK jalur prestasi rapot umum Berikut alur PPDB tahap 1 SMA jalur afirmasi Perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru Dan prestasi SMK jalur afirmasi Prioritas terdekat Perpindahan tugas orang tua atau wali atau anak guru Prestasi dengan rapot unggulan atau persiapan kelas industri Ini di masa pendaftaran dan verifikasi Kemudian masa sanggah Finalisasi data siswa Rapat Dewan Guru Penetapan Koordinasi tahun perdikaan dengan cari sedik Daftar ulang Dan tahun ajaran baru Jika tidak lolos Dapat daftar di tahap 2 Kecuali bagi KTM yang bersedia disalurkan Sedangkan tahap 2 SMA untuk jonasi dan SMK Prestasi nilai rapot umum Prosesnya sama ini sampai ke tahun ajaran baru Alur PPDB SLB Asesmen atau diagnosa kebutuhan khusus Dilakukan tenaga medis atau psikolog Atau tim pukja pendidikan inklusif Dapat bekerjasama dengan resort center pada SLB terdekat Atau menggunakan hasil diagnosa sebelumnya dari SPMB Ini tahapnya dari pendaftaran dan verifikasi Verifikasi oleh sekolah tujuan Rapat Penetapan Koordinasi Pengumuman dan daftar ulang Berikut pilihan sekolah SMA, SMK dan SLB Jalur afirmasi KTM PDB kanan kondisi tertentu SMA dalam atau luar jonasi 2 SMA negeri 1 swasta KTM yang tidak bersedia disalurkan hanya milih 2 SMA negeri saja Sedangkan SMK 1 SMA negeri dengan 2 program keahlian Jika tidak bersedia disalurkan Atau 1 SMA negeri dengan 2 program keahlian 1 swasta Jika bersedia disalurkan Perpindahan tuas orang tua atau wali Luar jonasi 1 SMA negeri 1 swasta Anak buru Dalam atau luar jonasi 1 SMA negeri 1 swasta Sedangkan SMK 1 SMA negeri 1 swasta Atau 1 SMA dengan 2 program keahlian SLB tidak berbasis jonasi ataupun jalur Disesuaikan dengan jenis kebutuhan khusus calon peserta didi Sesuai hasil diagnosa ahli Kemudian di jalur 3 Prioritas terdekat ini hanya ada di SMK saja 1 SMA negeri 1 swasta Atau 1 SMA negeri dengan 2 program keahlian Prestasi SMA nilai rapot Dalam atau luar jonasi 2 SMA negeri 1 swasta Untuk kejuaraan SMA 1 SMA negeri Sedangkan SMK Persiapan kelas industri 1 SMK negeri 1 swasta Atau 1 SMK dengan 2 program keahlian Nilai rapot umum 2 SMK negeri 1 swasta Atau 1 SMK dengan 2 program keahlian Kejuaraan 1 SMK negeri 1 swasta Atau 1 SMK dengan 2 program keahlian Dan Zonasi SMA saja Dalam zonasi 2 SMA negeri 1 swasta Penjelasannya Pemilihan sekolah swasta Hanya yang bergabung Dalam sistem PPDB Pilihan SMK swasta Memilih program keahlian Yang sama Dengan pilihan SMA negeri Terdapat di website PPDB Berikut penjelasan Sekolah bagi Afirmasi KTM Calon persetal didik Afirmasi KTM SMA Dapat memilih Sekolah dengan 2 ketentuan 2 SMA negeri Bagi yang tidak bersedia Disalurkan ke sekolah lain Oleh dinas Atau 2 SMA negeri 1 swasta Bagi yang bersedia Disalurkan oleh dinas Calon persetal didik Afirmasi KTM SMK Dapat memilih Sekolah dengan ketentuan 1 SMK negeri Dengan 2 program keahlian Bagi yang tidak bersedia Disalurkan ke sekolah lain Oleh dinas 1 SMK negeri Dengan 2 program keahlian 1 SMK swasta Bagi yang bersedia Disalurkan oleh dinas Dengan catatan Calon persetal didik Yang sudah diterima Melalui jalur KTM Pilihan sendiri Hanya dapat Mendaptar kembali Tahap 2 Setelah melaporkan Pengunduran diri Ke sekolah Penerima di tahap 1 Calon persetal didik Yang sudah diterima Jalur KTM Melalui penyaluran Tidak dapat Mendaptarkan Kembali di tahap 2 Berikutnya yaitu Seleksi PPDB SMA Di tahap 1 Untuk afirmasi Seleksi berdasarkan Jarak Dari rumah Ke sekolah Kemudian Seleksi usia Jika ada jarak yang sama Pada batas kuota Selanjutnya Perpindahan tugas orang tua Atau wali Atau anak guru Seleksi berdasarkan Jarak Atau usia Jika ada jarak yang sama Pada batas kuota Resasi nilai raport Akumulasi nilai rata-rata Rapor semester 1 Sampai semester 5 Semata pelajaran Seleksi berdasarkan usia Jika ada nilai yang sama Pada batas kuota Sedangkan prestasi kejuaraan Pensekoran piagam prestasi 1% Atau skor piagam 30% Tambah wajib kompetensi 70% Akan seleksi berdasarkan usia Jika ada skor yang sama Pada batas kuota Di tahap 2 Untuk jonasi Seleksi berdasarkan jarak Atau usia Jika ada jarak yang sama Pada batas kuota Pelimpahan kuota oleh sistem aplikasi Jika kuota tidak terpenuhi Pelimpahan kuota SMA Oleh sistem aplikasi PPDB Jika kuota masing-masing Jalil penuhi Sisa kuota dapat dialihkan Ke jarur lain Sampai batas kuota terpenuhi Dengan ketentuan urutan Pertama Pelimpahan timah balik Antara kuota Dalam jarur afirmasi KTM dan disabilitas Dengan kuota afirmasi Kondisi tertentu Hingga batas kuota Pelimpahan timah balik Antara kuota anak guru Kepada jalur Perpindahan tugas orang tua Atau wali Hingga batas kuota Pelimpahan timah balik Antara kuota Jalil prestasi nilai rapot Dan prestasi Kejuaraan Hingga batas kuota Pelimpahan timah balik Antara kuota Hasil akhir Sebagai mana jelaskan Huruf 1 Dengan kuota Perpindahan tugas orang tua Atau wali Atau anak guru Hingga bercapai kuota Pelimpahan antara kuota Hasil akhir Sebagai mana jelaskan Pada huruf 4 Dengan kuota Jalil prestasi Nilai rapot Dan pelimpahan Hasil akhir Sebagai mana jelaskan Pada huruf 5 Kepada jadul jonasi Jadi tiap jalur Akan terus melimpah Hingga ke tahap 2 Berikut alur PPDB Jalil afirmasi KTM SMA Penopteran daring Sekolah asal SMP atau MTS Login dengan akun Yang telah diberikan Ke sekolah asal Sekolah asal upload Data CPD KTM Ke pemerintah PPDB Atau secara luring Sekolah asal Mengirim daftar CPD KTM Ke cabang dinas Kemudian diperifikasi Kemudian diperifikasi Oleh perintah PPDB Tinggal Satuan Pendidikan Masuk masa sanggah Atau perifikasi Kemudian seleksi Oleh sistem Rapat koordinasi Kepala sekolah Dan cabang dinas Sebagai KTM Tidak lolos Pemetaan CPD KTM Berdasarkan nomisili Penyaluran sesuai Sekolah terdekat Negeri atau swasta Dengan domisili Selanjutnya Penetapan Rapat dengan guru Dan kepala sekolah Penetapan hasil PPDB Satuan Pendidikan Berkoordinasi dengan Cari Sdik Input hasil Ke website PPDB CPD yang tidak bersih Dari salurkan Dapat Daftar PPDB Tahap 2 Mengikuti seleksi Sesuai aturan Berikut seleksi Dan penyaluran Afirmasi KTM Daftar kolektif Online Atau Kirim data Ke cari Sdik Kemudian seleksi online Jika lolos Maka input ke sistem IT PPDB Jika tidak lolos Rapat koordinasi Cabang Linas Wilayah Dan kepala sekolah SMA-SMK Negeri Kepala sekolah SMA-SMK Swasta Selanjutnya penyaluran Rapat penetapan di sekolah Input Dan laporan Ke cabang Linas Pendidikan Wilayah Berikut contoh Perhitungan sekolah seleksi Jalur prestasi Rapat SMA Bagi lulusan SMP Input Kelompok A Untuk 7 MAPEL Semester 1 Sampai Bahasa Inggris Sampai semester 5 Kemudian kelompok B 3 MAPEL Dan dirata-ratakan Sampai semester 5 Nilai untuk PPDB Total jumlah nilai rata-rata Per semester aja Totalnya 364 Berikut bentuk prestasi Nilai rapat SMA Bagi MTS Input Semua nilai MAPEL-nya Semester 1 Sampai semester 5 Kemudian dirata-ratakan Per semester Sampai semester 5 Dan dijumlakan Ini adalah skor Yang diperoleh Untuk MTS Berikut contoh Wilayah administrasi Daerah IRISA Yang ditetapkan Satu zona Dengan kota Bandung Zona A Daerah IRISA Ini yaitu Kecamatan Lembang KBB Cimahing Utara Sampai Mergayu Kabupaten Bandung Bisa daftar ke SMA 1 Bandung Sampai SMA 27 Bandung Seleksi SMK Uji kompetensi Atau tes minat Dan bakat Serta tes kesehatan Dapat dilakukan Bagi program Keahlian tertentu Jika diperlukan Jadwal bersamaan Pada tahap Pendaftaran Dan verifikasi Atau pada tahap Uji kompetensi Seleksi PPDB SMK Untuk tahap 1 Jadwal afirmasi KTM Sebilitas Kondisi tertentu Seleksi berdasarkan jarak Dan usia Jika ada jarak yang sama Pada batas kuota Kemudian Protes terdekat Seleksi berdasarkan jarak Atau usia Jika ada jarak yang sama Pada batas kuota Perpindahan Perpindahan tuas orang tua Atau wali Atau anak guru Seleksi berdasarkan jarak Kemudian Seleksi berdasarkan usia Jika ada jarak yang sama Pada batas kuota Perseksi kejuaraan Skor piaga 500% Atau Skor uji kompetensi 30 Berbanding 70% Diseleksi berdasarkan usia Jika ada nilai yang sama Pada batas kuota Kemudian Persiapan kelas industri Pemberingkatan nilai Rata-rata Rapot 91-95 Mapal kelompok A Seleksi berdasarkan usia Jika ada nilai yang sama Pada batas kuota Kemudian Tahap 2 Persaksi nilai rapot umum Pemberingkatan nilai Rata-rata Rapot 91-95 Mapal kelompok A Seleksi berdasarkan usia Jika ada nilai yang sama Pada batas kuota Pelimpahan kuota Tahap 1 ke tahap 2 Oleh sistem Jika tidak terpenuhi Berikut penjelasan Alur PPDB Jalur Afirmasi KTM SMK Jalan peserta didik Afirmasi KTM Dapat memilih sekolah Dengan ketentuan 1 SMK negeri Dengan 2 program keahlian Bagi yang tidak bersedia Disalurkan ke sekolah Lain oleh dinas Atau 1 SMK negeri Dengan 2 program keahlian 1 SMK swasta Bagi yang bersedia Disalurkan oleh dinas Jalan peserta didik Yang sudah diterima Di negeri atau swasta Melalui jalur KTM Baik pilihan sendiri Atau hasil penyaluran Hanya dapat Menaptarkan kembali Tahap 2 Setelah melaporkan Pengunduran diri Ke sekolah penerima Tahap 1 Jadi kuncinya Jika tidak diambil Di tahap 1 Segera mengundurkan diri Pada saat daftar ulang Dan ikut di tahap 2 Berikut contoh Penghitungan skor Jalur persiapan Kelas industri Melalui pembuatan nilai Rata-rata 5 mata pelajaran Per semester Hasil input nilai Semester 1 Sampai semester 5 Nanti hanya 5 Mata pelajaran Inti saja yang dihitung Dari bahasa Indonesia Matematika E-Pay-Pay Dan bahasa Inggris Kemudian dikalikan bobot Dikali bobot Dan Mengakhir permapelannya Nilai rata-rata Dikali bobot Nilai untuk pemberingkatan Total nilai rata-rata Yang telah dikali bobot Nah berikut adalah Bobotnya Nah berikut contohnya Teknik perawatan gedung Bahasa Indonesia 2 Matematika 3 IPA 3 IPA 1 Dan bahasa Inggris 2 Nanti dikalikan nilai rata-rata Semester 1 Sampai semester 5 Di mapel berikut Berikut selesai Pada kelas industri SMK yang mempunyai kelas industri Dapat menghasanakan Tes selesai tersendiri Dengan ketentuan dan persyaratan Yang disesuaikan Dengan keperluan dunia usaha SMK yang melaksanakan Tes PPDB kelas industri Halus melaporkan Kepada dinas perikan Jawa Barat Melalui Caman dinas perikan Mulai masing-masing Meliputi Daya tampung Jumlah siswa Dan rumohan belajarnya Waktu seleksi Dan sepelaksanaan Bukti kerjasama Dengan dunia usaha Dunia industri Untuk kelas industri Jadwal penaftaran Dan seleksi Kelas industri Dilakukan bersamaan Pelaksanaan PPDB online Atau setelah seleksi PPDB Alur PPDB SMK Jalur prestasi Nayarap umum Di tahap 2 Pendaftaran dan verifikasi Data dari yang secara mandiri Kemudian Validasi Finalisasi verifikasi Data siswa Masuk ke masa sanggah verifikasi Seleksi oleh sistem IT Aplikasi PPDB Rapat luar sekolah Kemudian Koordinasi satu merdikan Dan cari sedik Input ke sistem PPDB Berikut seleksi Jalur prestasi Nayarap umum SMK Input nilai semester 1 Sampai semester 5 Kelompok A Untuk MTS Mapal agamanya Dirata-ratakan Kecuali bahasa Aram Kemudian Dijumlahkan Dan lastinya Diratakan Selanjutnya Alur PPDB SLB Pendaftaran online Atau mandiri Login ke alamat link SLB Dapat terlihat pada website PPDB Mengisi format pendaftaran Masa sanggah Verifikasi data dan asesmen Kemudian Jika hasil asesmennya tidak sesuai dengan jenis kehususan SLB CPD diarahkan ke SLB yang sesuai Kemudian Pumuman dan daftar ulang Berikut alur PPDB SLB Pendaftaran luring Atau luar jaringan Oleh sekolah asal SMPLB Masa pendaftaran Kemudian Verifikasi Pertapan Dan pengumuman sampai ke daftar ulang Ini dia alur pendaftaran bagi calon peserta didik Dari luar profesi Jawa Barat Atau lulusan sebelum tahun 2023 Pertama yaitu koordinasi dengan cabang dinas pendidikan Atau sekolah tujuan Untuk verifikasi data Dan mendapatkan akun Atau pada website PPDB Jadi ada 3 pilihan ya Datang ke KCD Datang ke sekolah tujuan Atau pada website PPDB Login kelaman Di stick.jabarpop.go.id Atau SID Jabar Super Apps Pilih siapa warga Untuk Android atau iOS Untuk pendaftaran tahap 2 Selanjutnya Siapkan persyaratan umum dan khusus Di scan Kemudian Isi pada aplikasi PDB Pilih jalur sekolah pilihan Upload persyaratan umum dan khusus Sesuai dengan jalur yang dipilih Cek ulang data Pendaftaran yang sudah di input Tidak bisa diulang Kemudian Submit dan cetak bukti pendaftaran PPDB bagi calon peserta didik Dari luar negeri Atau kulikulum berbeda Pertama yaitu Mengajukan surat Rokominasi untuk PPDB Ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Selanjutnya Ke cabang dinas Pendidikan Wilayah Untuk verifikasi data Dan koordinasi Kesatuan Pendidikan Kemudian Ke sekolah tujuan Untuk matrikulasi Mata pelajaran yang belum ditempuh Diuji untuk mendapatkan nilai Penetapan penerimaan Input ke sistem Selanjutnya Pelaporan ke cabang dinas Daftar ulang Lihat pada website PPDB Atau alamat Sapa warga Pilih sekolah tujuan Lihat SOP sekolah Dan info daftar ulang Di sekolah tujuan Yang paling penting yaitu Siapkan dokumen pesaratannya Kemudian Bawa fotokopi Dan perlihatkan aslinya Selanjutnya Siapkan bukti tanda terima Yang dicetak dari website PPDB Setelah pengumuman Penting nih Bagi calon peserta didik Yang tidak daftar ulang Sebagai jadwal Tanpa pemberitahuan Maka dianggap Mengundurkan diri Selanjutnya Bagi calon peserta didik Yang diterima di tahap 1 Tapi tidak diambil Untuk daftar ke tahap 2 Harus mengundurkan diri Dari sekolah penerima Agar tidak dikunci Di penaptaran tahap 2 Alur pengaduan Permasalahan PPDB Penyelesaian Disatuan pendidikan Jika ada masalah Kelengkapan administrasi Kesalahan input data Penetapan titik koordinat Atau keseluruhan akses Aplikasi PPDB Atau daftar ulang Kemudian Di cabar dinas pendidikan wilayah Jika ada masalah Pendaftar dari luar provinsi Atau lulus tahun sebelumnya Atau jonasi Gangguan IT Tingkat satuan pendidikan Pelanggaran di tingkat Satuan pendidikan Dan penyelesaian 3 Di dinas pendidikan Provinsi Jawa Barat Jika ada masalah Terkait OPD lain Pelanggaran tingkat Cari setik wilayah Kuota antar provinsi Pengaduan dapat disampaikan Website Distik.jabarpop.co.id Alur pengaduan Permasalahan PPDB Waktu pengaduan Pengaduan atau Permasalahan Atau kesalahan input Yang disampaikan Kesatuan pendidikan Atau cabar dinas pendidikan wilayah Atau distik Paling lambat Pada masa Sanggah verifikasi Setiap tahap PPDB Untuk tahap 1 Tanggah 7-12 Juni 2023 Atau tahap 2 28 Juni Sampai 30 Juli 2023 Kemudian Saat penyampaian pengajuan Pertama yaitu Prioritas pelapor orang tua siswa Atau siswa yang bersangkutan Jika wali harus dilengkapi Surat kuasa Tata tangan di atas materi Menyerahkan atau mengupload Fotokopi dan prioritas pelapor Mengisi permulir pengaduan Menyertakan foto bukti permasalahan Atau di upload di media layanan pengaduan Berikut mekanisme pengaduan Permasalahan TIK Aplikasi PPDB Mengisi permulir Surat pengantar dari Satuan pendidikan Bukti yang dilaporkan Pendokumentasian pengaduan Tindak lanjut penyelesaian Pelanggaran dan saksi Pemasuhan bukti keikut sertaan peserta didik Dalam program penanganan keluarga tidak mampu Menggunakan dokumen Atau data identitas Atau data kepenerbukan Tidak sesuai dengan data yang sebenarnya Menggunakan dokumen bukti prestasi palsu Menetapkan persyaratan PPDB Yang bertentangan dengan Ketua PPDB Dalam peraturan gubernur Melakukan penggunaan dikaitkan dengan penaptaran PPDB Bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang telah menerima bantuan operasional sekolah Melakukan penggunaan dan atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB Perpindahan peserta didik dan melakukan penggunaan untuk membeli seragam Atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB bagi sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah provinsi Maka sanksi dapat berupa pembatalan hasil penetapan PPDB bagi siswa terkait Atau sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku Gubernur memberikan sanksi kepada pejabat dinas, kepala sekolah, guru, dan atau tenaga kependidikan Dalam hal melakukan pelanggaran dalam penyelenggaran PPDB Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan Alamat untuk pernyataan atau pengaduan di www.jabarprop.co.id Berikut kriteria prestasi kejuaraan Berdasarkan capaian kejuaraan dalam berbagai bidang Terutama kejuaraan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kementerian Agama Diperhitungkan salah satu jenis prestasi dari cabang Atau bidang dari kejuaraan yang diperoleh Diutamakan prestasi yang berjenjang Diperoleh selama menjadi siswa SMP atau MTS Atau sederajat paling lama 5 tahun Paling cepat 6 bulan pada saat penaptaran PPDB Kejuaraan diselenggarakan oleh instansi Di tingkat keupaten atau kota Atau provinsi atau nasional Yang ditetapkan sebagai agenda pemerintah Keupaten atau kota atau provinsi atau nasional Atau melibatkan lembaga atau instansi Organisasi resmi yang relevan dengan prestasi Kejuaraan tingkat internasional Yang diakui oleh kementerian Atau lembaga pemerintah non-kementerian Yang ditetapkan sebagai agenda internasional Atau melibatkan lembaga instansi Atau organisasi resmi yang relevan dengan prestasi Disertai surat keterangan dari kementerian terkait prestasi Kejuaraan secara daring atau online Bagi kejuaraan internasional Yang diselenggarakan secara daring atau online Dan tidak memiliki surat keterangan dari kementerian terkait Wajib mengunggah atau mengupload Alamat website atau tangkapan layar atau screenshot Yang memuat informasi penaptaran Atau informasi beran Atau informasi lain yang relevan secara daring tersebut Pada saat mengunggah persyaratan Kategori prestasi kejuaraan dapat diperoleh dari berbagai pelombaan Pelombaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya OSN, O2SN, EPLS 2N, LCSPN, Whisky Hajar, Lomo Jari, LKJS, Lomba Cipta Puisi, Cipta Lagu, Melukis, dan Membati Berikut perlombaan yang diselenggarakan di luar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat berupa Sains, Ilan Pengetahuan, Teknologi Tempat Guna, Seni dan Budaya, Olahraga, Kepermukaan, Keagamaan, Bela Negara, Palang Melah Remaja, Literasi, dan Bahasa Berikut penyekoran prestasi Kemenikbud atau Kemenag Paling minimal Juara harapan Tingkat Kota Kabupaten dengan skor Tunggah 200 Skor Beragu 290 Dan paling ketinggi Juara satu tingkat dunia dengan skor 445 Untuk Tunggah dan Beragu 445 Sedangkan menyekoran prestasi non-Kemenikbud Atau Kemenag atau dari Indok Organisasi Sama ya Minimal juara harapan tingkat kabupaten kota dengan skor 145 Untuk Tunggah dan Beragu 135 Ini berbeda 55 poin dari Kemenikbud atau Kemenag Penjelasan prestasi kejuaraan Dirasarkan bahan perolehan hasil kejuaraan di tingkat internasional Nasional, Provinsi, dan atau keupaten atau kota dengan kriteria Juara internasional, Asia 123, dan juara nasional 1 berjenjang Dapat langsung diterima Selain kejuara internasional, Asia 123, dan juara nasional 1 berjenjang Diberikan acuan perskoran prestasi sebagaimana terlampir pada petunjuk teknis Untuk penetapan nilai akhir oleh satuan pendidikan Prestasi literasi Prestasi literasi West Java Leader Reading Challenge WJLRC Berupa piagam penghargaan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah Diberi skor setara dengan kejuaraan Setuai tingkat wilayah yang memberikan piagam Prestasi bidang agama, agama Islam, Habits Quran, MTQ, Qosidah, Nasid, dan Da'wah Untuk Kristen lagu rohani lainnya Serta agama lainnya seperti Katolik, Hindu, Buddha, dan Kungucu Dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan dari kantor Atau lembaga keagamaan penyelenggara Berikut penyetaran persekuaran prestasi bidang keagamaan kemampuan Habits Quran Menghargaan prestasi berdasarkan jumlah juts yang dikuasai calon peserta didik Dibuktikan dengan surat keterangan dari kantor kemenag Sesuai tempat domisili calon peserta didik Jumlah 11-30 juts setara prestasi juara satu tingkat internasional Jumlah 7-10 juts setara prestasi juara satu tingkat nasional 4-6 juts setara prestasi juara satu tingkat provinsi 3 juts setara prestasi juara satu tingkat kabupaten atau kota Prestasi kejuaraan paski berat Prestasi kejuaraan paski berat diantaranya dapat berupa kejuaraan bergu Seperti lomba porsi pengibaran bendera LFPB, lomba ketangkasan baris berbaris, LKBB Variasi baris berbaris atau lainnya Serta dapat pula berupa kejuaraan individu atau perorangan Seperti lomba danton Pensekoran kejuaraan paski berat mengikuti ketentuan Pensekoran sebagaimana terlampir pada halaman lampiran Dari standar operasional prosedur PPDB Tentang konversi pensekoran kejuaraan paski berat Setepikan topi agam telah dilegalisir oleh ketua organisasi paski berat tingkat provinsi Atau kabupaten atau kota Sesuai tingkat kejuaraan yang diselaksanakan Berikut penyekoran kejuaraan atau lomba yang diselenggarakan oleh Kemenikbud, Kemenpora, Purna Pasibra, Indonesia Tingkat nasional juara satu Dengan skor 365 untuk perorangan Beragu 355 Sampai tingkat kabupaten kota juara harapan 215 untuk perorangan Dan beragu 205 Penyekoran kejuaraan atau lomba di luar yang diselenggarakan oleh Kemenikbud, Kemenpora, atau Purna Pasibra, Indonesia Tingkat nasional juara satu Penorangan 150 Beragu 140 Sampai juara harapan tingkat kabupaten kota Penorangan 40 Dan beragu 30 Prestasi kepermukaan Setiap kejuaraan atau penghargaan disertakan dengan kejuaraan di luar pelombaan Yang diselenggarakan Kementerian Pendekaan dan Kebudayaan Atau Kementerian Argama dengan penyetaraan dan persekoran 1. Prestasi permuka penggalang Garuda Melampirkan surat keterangan dan fotokopi sertifikat atau piagam permuka Garuda Yang terdialisir oleh kuartir daerah atau kuartir cabang Juara 1, 2, 3, lomba tingkat 5 LT5 nasional Melampirkan SK kejuaraan dan fotokopi sertifikat atau piagam lomba tingkat 5 Yang telah diselenggarisir oleh kuartir nasional atau kuartir daerah Partisipasi kegiatan nasional Jambore dunia, Jambore ASEAN Dan partisipasi kegiatan nasional, Jambore nasional Melampirkan surat tugas atau rekomendasi kekesertaan dan fotokopi sertifikat Atau piagam partisipasi kegiatan internasional Jambore dunia, Jambore ASEAN Dan partisipasi kegiatan nasional, Jambore nasional Yang telah dilenggarisir oleh kuartir nasional atau kuartir daerah Begitupun juara 1, 2, 3, lomba tingkat 4 Sampai partisipasi kegiatan cabang Jambore di kegiatan keumpatan, kota Berikut penyekoran partisipasi permuka Piagam Jambore dunia Setara dengan juara 1 tingkat internasional Sampai juara 3 lomba tingkat 3 tingkat kota atau paten Setara dengan juara 3 tingkat kota kabupaten Demikian sosialisasi PPDP Jabar tahun 2023 Persiapkan bekas dengan baik Dapatkan info terbaru di deskripsi video Gabung di telegram Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di pertemuan berikutnya